Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Masih di channel Dewong Tani dan Tukang Ngarit Teman-teman Hari ini kita melihat Daun nangka ya Tanaman untuk pakan kambing Yaitu daun nangka ya Selain dimanfaatkan untuk Buahnya Ternyata daun nangka ini sangat Banyak sekali ya manfaatnya Selain Tanaman ini Awet teman-teman ya Tapi untuk Pertumbuhan ini kurang Terlalu cepat ya Jadi ini biasanya Pengambilan itu hanya untuk 1 tahun sekali ya Sebelum hari raya Karena ini kan daya simpan Sangat Tahan sekali ya Untuk 3 hari Itu bisa pertahan Karena kalau untuk daun nangka ini Kambing Biasanya suka itu Kalau sudah layu atau Garing Kering teman-teman ya Dan untuk Manfaat dari Daun nangka ini Untuk kambing yaitu Kandungan protein kasarnya itu 20% Di atas 20% teman-teman ya Jadi Ini selain Bagus untuk daya tahan tubuh kambing Bisa Selain itu bisa meningkatkan Produksi susu kambing Untuk kambing yang Lagi menyusui Jadi untuk meningkatkan Produksi asli dari Kambing Kambing yang menyusui Tadi nanti untuk Sebelum hari raya Ini kita Ambil ya Jadi sebagai Andungan Atau Apa ya Maksudnya agar Untuk hari raya itu Kan biasanya Tiga hari itu Kan tidak ngari teman-teman Untuk diameternya Ini kurang lebih Sekitar 40 cm Ini umurnya sudah Sekitar 10 tahun Ini ya Karena ini tidak Bisa besar Karena Daunnya diambil Buat pakan kambing Jadi tidak Bisa Besar untuk Batang Dari Tanaman ini Karena seringnya Diambil Buat kambang Memang untuk Daun langka ini Untuk kambing Menyusui Sangat bagus sekali Sangat recommended Sekali Untuk Kambing yang sedang Menyusui Ini Diperkirakan Kurang lebih Dapat Tiga pentel Ini teman-teman Jadi Cukup Untuk Dua hari Mungkin di Next video Akan Saya review Dari hasil Ngarit Ini ya Ngarit Daun langka ini Dapat berapa ini Nanti kita ambil Sebelum hari raya Untuk teman-teman Semuanya Tetap semangat Dan terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih